Kisah Wahidi Tuasikal, Buru Angkut Tertua di Pelabuhan Yosudar Soambon Kisah harunan inspiratif datang dari salah satu Buru Angkut tertua di Pelabuhan Yosudar Soambon Ialah Wahidi Tuasikal, 61 tahun, pria lansia yang mengais rejeki di kawasan pelabuhan terbesar di Maluku itu Pria kelahiran 5 Agustus 1962 bercerita bahwa dirinya telah menjadi buru selama kurang lebih 10 tahun Berbekas seutas tali sabuk, Wahidi melakoni profesinya demi sesuap nasi untuk keluarga Diketahui Wahidi memiliki 5 anak, 4 diantaranya telah menikah dan memberikan 12 cucu untuk dirinya Meski demikian, dia tak ingin kebutuhannya bersama sang istri Anyum, Tuasikal menjadi beban bagi anak-anaknya Saat diwawancarai Tribuangbon.com, Wahidi mengungkapkan alasannya tetap bekerja di usia senjah Hanyalah untuk menafkahi keluarga Semangat berjuang itu menjadi kunci tubuhnya tetap bugar untuk bekerja Di samping itu, diakuinya kekuatan untuk bekerja merupakan anugerah dari Allah Dulu sebelum menjadi buru angkut, Wahidi berprofesi sebagai petani di Maluku Tengah Namun karena pindah domisi leka Ambon, sehingga dia terpaksa mencari profesi lain untuk menyambung hidup Bekerja sebagai buru angkut, penghasilan yang didapatnya tak selalu menentu Bergantung dari jumlah kepadatan penumpang di pelabuhan Pada hari normal, buru bagasi biasanya mendapat penghasilan berkisar 100 ribu saja per hari Sebaliknya, rejeki nomplok bisa didapat saat arus mudik lebaran atau natal tahun baru seperti sekarang ini Para buru bisa mendapat penghasilan kisaran 500 ribu hingga 700 ribu rupiah per hari Tak semudah yang dibayangkan, Wahidi harus berada cepat dengan para buru yang berusia jauh lebih mudah Bahkan dalam kondisinya yang rentah, masih saja ada para penumpang yang menawar harga saat menggunakan jasanya Semangat juangnya yang tinggi menjadi inspirasi bagi para pemburu bagasi lainnya Selain Wahidi Tua Sikal, sebagai buru bagasi tertua di pelabuhan Yesudar Soambon Ada juga Mayang Salampesi, pria berusia 70 tahun Berapa lama ini jadi pemburu? 10 tahun lebih 10 tahun lebih? Iya Nah, opa sekarang seumur berapa ini? 60 lebih 60 lebih tahun ya? Opa, sehari-hari memang pekerjanya sebagai pemburu ini? Iya Untuk apa ini opa? Usianya sudah tua tapi masih jadi pekerja keras seperti ini, kenapa opa? Maka sehari-hari Kehidupan keluarga juga Iya Jauh-jauh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton